Saya gak menyangka saya melakukan perbuatan sehebat itu maksudnya Saat akan melakukan tendangan itu Anda berpikir apa gitu loh terdakwa Apakah ada di dalam benaknya dipukul gak? Apa sih yang Anda pikirkan sehingga pada saat sebelum menendang Bisa dijelaskan apa yang terjadi di pikiran Anda? Saya ngebayangin gimana dia melakukan persetubuhan itu Gimana dia Mengarik-ngarik tangannya bagaimana dia memancing gitu Mengajak, memohon-mohon dan memaksa itu saya kebayang Dan yang bikin saya kesel Dia itu teman saya Dia baik sama saya Saya sama sekali heran kenapa dia bisa melakukan itu di belakang saya Tanggal 20 Januari Dia bertemu saya Seakan-akan tidak apa-apa yang terjadi gitu Dan saya pas saat saya tahu Dan saya akhirnya doang cerita langsung dari David Saya bingung Kok teman kayak gitu sih Ya itu tidak membenarkan juga apa yang saudara perbuat ya Tapi itu yang terbersih di pikiran saudara Itu yang ada di pikiran saya Terus menghantui saya pada saat itu Apakah gak ada pertimbangan Aduh ini saya pukul nanti saya masuk penjara atau apa gitu Saya sudah gak bisa berpikir aja nih pada saat itu Oke sekarang dampaknya kita sudah lihat ya saudara Dampaknya sudah kita lihat Kemarin juga ahli sudah menyampaikan bahwa Ada kerusakan Yang signifikan dan permanen gitu ya Bagaimana saudara Menikapi Kalau pada saat kejadian mungkin gak bisa ya Sekarang bagaimana Apakah ada penyesalan atau apa Saya menyesal kenapa Saya harus melakukan itu Kenapa saya Gak berpikir Sebelum saya melakukan itu Saya gak menyangka saya Melakukan Perbuatan sehebat itu Maksudnya dalam arti itu Luar biasa itu menurut saya Sangat di luar Bayangan saya Saya heran Kenapa saya bisa sampai seperti itu gitu Kenapa pada saat itu saya gak Gak berpikir perulang kali Sebelum saya melakukan tindakan itu gitu Dan Yang paling saya sesali ya Kondisi yang dialami Korban saat ini Yang masih Berusaha untuk Pulih pada saat ini Saya Rahmat Ibrahim Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media suning lainnya Kompas TV Independen Terpercaya